Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini aku akan bercerita tentang seorang pemuda yang mengalami kejadian tragis ketika sedang belibur bersama keluarga tercinta di kampung halamanya. John Edward Jones adalah seorang pemuda yang lahir pada Januari 1983 di Utah, USA. Dia mempunyai adik yang bernama Josh Jones. Mereka ini merupakan sebuah keluarga besar karena mereka tinggal berdekatan dengan saudara-saudara sepupu mereka yang lainnya juga dalam satu komplek. Nah, karena inilah mereka itu suka jalan-jalan dan traveling bareng. Kegiatan yang biasa mereka lakukan selama di Utah adalah memanjat tebing dan menelusuri gua. Karena di Utah itu banyak sekali gurun pasirnya. Pada tahun 2006, di usianya yang ke-23, John menikahi seorang wanita yang bernama Emily. Dan mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan lucu. Ketika dia menikah, John ini masih seorang mahasiswa. Dia adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Virginia. Karena kampusnya berada di Virginia, John harus pindah dari kampung halamannya di Utah dan pindah ke kota Virginia. Lalu pada bulan November 2009, John dan Emily pulang ke kampungnya di Utah untuk merayakan acara Thanksgiving. Tepatnya pada tanggal 26 November 2009. Pada saat dia pulang, dia membawa Emily yang sedang hamil anak kedua dan putrinya yang baru berusia 13 bulan. Nah, waktu sampai di Utah, adiknya John yang bernama Josh juga sepupu-sepupunya mengajaknya untuk melakukan hobi mereka yang lama, yaitu menelusuri gua-gua. Dari dulu sewaktu John masih kecil, dia dan adiknya dan saudara sepupunya memang sering menelusuri gua. Makanya waktu dia diajak oleh adiknya, John langsung mengiakan jiwa petualangan dan kenangan masa kecilnya dan masa mudanya kembali bergelora dan membuat dia bersemangat. Padahal, John sudah lama vakum, dia tidak melakukan aktivitas fisik seperti menelusuri gua selama 6 tahun. Karena kegiatannya sebagai mahasiswa, dia juga jadi jarang berolah raga. Tapi namanya sudah hobi, sejak usia 5 tahun, jadi John tertarik untuk mengikuti ajakan adiknya. Dan gawatnya, John, adiknya Josh, beserta 9 saudara-saudara yang lainnya memilih gua natipati di Utah, gua yang terkenal mematikan. Gua ini sempit, licin, dan alurnya bergelok-gelok serta terjal. Ibaratnya gua natipati adalah mimpi buruk bagi para pencinta penjelajah gua. Kebanyakan orang untuk menelusuri gua natipati ini harus dalam posisi tiduran karena tempat ini saking sempitnya. Sebenarnya gua ini baru dibuka untuk umum pada bulan Mei 2009. Jadi gua ini pada saat kejadian itu baru buka sekitar 6 bulan. Kenapa baru dibuka setelah sekitar 6 bulan? Itu karena pernah ada kejadian sekitar tahun 2004. Ada dua anak pramuka yang terjebak di sana dan baru berhasil diselamatkan setelah 14 jam penyelamatan diadakan. Sebenarnya gua ini cukup berbahaya. Tapi karena memiliki tingkat kesulitan yang menantang, banyak penelusuri gua yang merasa tertantang untuk menaklukkan gua natipati ini. Josh dan saudara-saudaranya akhirnya berangkat pada tanggal 20 November 2009 pada jam 8 malam. Total ada 11 orang yang berangkat untuk acara ini. Setelah satu jam mereka menelusuri gua natipati, John, Josh, dan dua saudara sepupunya memisahkan diri dari grup. Dan mereka berempat ini mencoba jalur yang selama ini menjadi tantangan dan ketakutan bagi para profesional penelusur gua. Namanya adalah jalur Bird Canal. Kenapa kanal ini disebut Bird Canal atau jalur kelahiran? Karena jalur ini sangat sempit seperti lubang kelahiran. Untuk memasuki kanal tersebut, kita harus memiliki keahlian dan teknik karena kanal ini cuma selebar 30 cm. Selain kanal ini terkenal sempit, jalannya pun tidak mulus. Dia berbatu-batu, tidak rata, berkelok, juga menukik tajam ke bawah. Saat mereka memasuki Bird Canal ini, mereka melakukan kesalahan. Dimana seharusnya Josh dan John berbelok ke kiri, tapi mereka malah berbelok ke kanan. John yang berada paling depan baru sadar kalau mereka salah. Dan jalur itu ternyata di depannya buntu. Padahal untuk melewati jalur itu sudah sangat susah payah. Kepala dan badan John merasakan sakit karena harus didorong dengan sekuat tenaga dengan posisi kedua tangan di bawah badan bergesekan dengan batu-batuan. Jadi, untuk melewati kanal itu, John harus bergeser seperti ulat dengan cara menggerakkan pundak dan juga menggeser bahunya saja. Bahkan karena sakit sempitnya, John harus tarik nafas dulu, lalu baru bisa bergeser sedikit demi sedikit. Membayangkannya saja sudah membuat kita sesak nafas, apalagi orang yang berada di dalam gua itu. Belum lagi guanya gelap dan penerangannya hanya mengandalkan senter yang ada di kepala. Di saat inilah kejadian fatal terjadi, di mana John salah masuk jalur dan dia nyangkut di sana dengan posisi kepala di bawah, padahal itu adalah jalur buntu. John tidak bisa maju ataupun mundur. Ditambah lagi waktu itu di bagian perut dan dadanya John ada batu, sehingga membuatnya susah bernafas. John lalu meminta tolong ke adiknya Josh. Sebenarnya Josh ini juga hampir nyangkut di sana, untungnya masih bisa ditarik sama sepupunya yang lain. Mereka bertiga berusaha untuk menarik John, tapi tidak bisa, karena badannya seperti menempel di batu. Mereka juga mencoba memindahkan beberapa batu di sekitar tubuh John, tapi usaha ini malah membuat John semakin masuk ke bawah. Tindakan yang dilakukan oleh adiknya ini malah membuat batu-batuan jatuh dan mengubur John, sampai yang kelihatan cuma kedua kaki John dan sepatunya saja. Coba saja bayangkan, John itu tingginya sekitar 180 cm dengan berat hampir 91 kg. Semua darahnya turun ke kepala karena posisi terbalik seperti itu. John merasa pusing dan sudah tidak bisa bernafas, sampai akhirnya John tidak sadarkan diri. Josh adiknya akhirnya minta bantuan para ranger dan tim penolong lainnya. Di mana yang tiba pertama kali adalah Susie Motola. Susie tiba jam 12.30 tengah malam, saat itu John sudah terjebak selama hampir 4 jam. Susie mencoba mati-matian untuk menarik John, tapi gagal, karena posisi John yang tercepit terbalik benar-benar seperti menempel di gua itu. Sampai akhirnya Susie meminta bantuan sama tim penyelamat lainnya, bahkan dari pihak kepolisian, tim SAR, pemadam kebakaran, dan tim profesional pendakian dan penelusuran gua, semua datang untuk membantu. Dalam waktu 24 jam sudah lebih dari 100 orang penyelamat yang datang. Awalnya mereka mencoba masuk dan mencoba melakukan pengeboran, tapi malah menguncang dan membuat gua terancam ambruk. Bahkan mereka mencoba memakai katrol besar dan menyiram memakai pelumas agar badan John menjadi licin dan mengurangi gesekan. Tapi semua usaha itu tetap gagal, bahkan katrolnya rusak dan tubuh John tetap menempel dan malahan masuk makin dalam ke dalam gua. Waktu mereka semakin habis, John mulai kehabisan banyak oksigen, apalagi dengan kepala menghadap ke bawah. Darah di seluruh tubuhnya terkena gravitasi sehingga mengalir menuju ke otak semua. Dan itu membuat jantungnya bekerja semakin keras untuk memompat darah agar tidak berkumpul di otak, dan kalau dibiarkan akan menimbulkan serangan jantung. Lalu sempat muncul ide untuk memotong kedua kaki John, supaya pinggangnya bisa diikat dan ditarik ke atas. Namun setelah berdiskusi, ide ini tidak dilakukan karena bisa membuat tubuh John semakin merosot ke bawah dan terkubur dengan batu-batuan. Akhirnya setelah pencobaan penyelamatan selama 27 jam lewat tengah malam pada tanggal 25 November 2009, dokter dan tim penyelamat menyatakan kalau John Edward Jones meninggal dunia karena kehabisan nafas dan gagal jantung. Semua anggota keluarga dan tim penyelamat menangis, tapi tetap tidak bisa mengeluarkan jenazah John dari dalam gua. Keluarga John tim penyelamat dan pengelola gua Natipati sepakat untuk membiarkan tubuh John tetap lengket di gua itu dan sekaligus menguburkannya di sana dan meletakkan semacam pelakat atau monumen batu sebagai nisan atau peringatan kematian John. Nisan tersebut diletakkan di situ sekaligus sebagai penutup gua tersebut sebagai tempat wisata dan mengisolasinya supaya tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke sana. Sungguh tragis nasib John ini, rencana pulang kampung untuk merayakan acara Thanksgiving bersama keluarga malah berakhir dengan tragis dan kesedihan. Bagaimana nasib istri dan anaknya? Nah, istrinya akhirnya melahirkan anaknya yang kedua setahun kemudian. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh istrinya John itu dinamakan persis seperti nama ayahnya. Dan setelah 5 tahun menjadi single parent, akhirnya Emily menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Donovan. Dan mereka hidup bahagia bersama putra baru mereka yang baru lahir Desember tahun lalu. Well, teman-teman, bagaimana dengan kisah kali ini? Seperti biasa, aku menunggu di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.